cek cek yuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wakian baik wajam sumpeng di channel AC PNFS nunggil sayang sekali oke seperti biasa ya kita Sanmori hari ini agak spesial tuh soalnya sekarang Sanmori terakhir sebelum bulan Ramadan ya jadi kemungkinan besar hari ini akan banyak sekali jadi warga-warga pribumi dan luar pribumi maksudnya ya yang sedang munggahan cuy nah contoh kayak gini jadi arusan Mereja Beci Singa bakal padat banget banyak banget kendaraan yang ngakut orang-orang kayak gitu cuy jadi harap berhati-hati ya kalau waktu-waktu sedang munggahan kayak sekarang ya sebelum yang lain ngucapin saya ngucapin duluan selamat menunaikan ibadah kuasa tahun ini mudah-mudahan kesampaian ya tinggal beberapa hari lagi cuy pasti sekarang lagi banyak yang sedang persiapan ini ya untuk nyerai di bulan Ramadan sih ngabubur ride istilahnya berubah pasti banyak yang sedang persiapan soalnya di samping ngabubur ride pasti ada spesial ya marhaban ya balapan pasti banyak yang sedang persiapan saya juga iseng-iseng ikutan trending aja sih jadi ala-ala trondol gini ini khususon konten ya karena rencananya beberapa hari ke depan mau kebesar cuy mau foto-foto udah lama gak foto-foto di besar mudah-mudahan kesampaian mudah-mudahan ada waktu soalnya bulan kuasa sudah benar-benar tinggal menghitung hari cuy mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan selalu untuk menjalani ibadah puasa tahun ini ya sehingga bisa maksimal puasa dan menjalankan ibadah lainnya sih ayah tebakan saya sih sumuri kali ini bakal rame tapi kemungkinan gak rame-rame banget karena kebanyakan pasti pada reading ke tempat wisata ya semacam pantai, gunung kemungkinan ke daerah sini bakal agak seperti cuy saya masih pakai kenapa bacot banget kayaknya terlalu mepet ke arem cuy kita berhenti dulu, lihat dulu ntar di depan takutnya kena ke arem ya sayang banget soalnya rencananya selincernya mau saya jual lagi sih ini karena emang gak sesuai kalau untuk mori atau reading santuy di jalan ya suaranya terlalu bacot cuy ini kalau untuk nyerkit kayaknya enak sih wah kena ya terlalu mepet arem cuy nyaman kayaknya udah ada sedikit goresan gak apa-apa lah biasa minus pemakaian ya soalnya kemarin sempet saya cukup ya kalau sehari-hari gak mungkin saya pakai kenapa ini cuy sehari-hari saya tetap pakai kenapa standar kenapa ini spesial buat konten aja nah ya sekarang tanggal 27 ya mudah-mudahan suara saya jelas kedengeran soalnya ini kenapa bacot banget ya pasti walaupun kedengeran pasti akan agak keresek-keresek soalnya drogensinya jadi tinggi cuy lambda yang ditangkap oleh mic-nya jadi terlalu tinggi ini motor lagi dibikin prepare proper untuk nyerkit jadi ini udah diterondolin bagian depan tinggal belakang saya masih pakai spaktor yang ada plat nomornya cuy yang panjang belum saya ganti pakai yang kotongan ya yang mencos-mencos saya mau coba cornering pakai pelk basic dengan ban cuma ukuran 110x70 cuy sebenarnya bakal jadi kurang sih kurang maksimal soalnya tatapnya kurang lebar beda kalau kita pakai ban ukuran 120 yang minimal di pelk basic gitu jadi bisa miring maksimal cuy tapi ya udah tanggung boleh kita pakai dulu sampai habis lah tapi mendang mending mana mungkin ganti-gantikan sebelum botak ya mohon maaf hari ini motornya bener-bener nggak safety nggak ada sepion, nggak ada lampu-lampu semuanya kronol bagian depan bagian depan juga udah dicobot saya walaupun udah nggak ada sepion tapi masih sering liat-liat ke sepion ya saya masih merasa ada sepion disini ya karena tiap hari sepion itu saya pakai jadi ketika nggak ada ya merasa masih ada gitu karena sudah kebiasaan oh ini overwood ini lumayan rame ya kalau kendaraannya ya saya keluar biasa jam 10-an soalnya dari kemarin ya coba-coba pagi terus siang banget ya paling rame jam 10-an sih kita paling debis saya kemarin coba-coba keluar sebelum jam 10-an itu fotografer belum pada ada sih karena mungkin ya saya sering bikin video jam 10-an kelihatan banget kan rame-nya kayak gimana jbc singa pas jam 10 jadi fotografer baru pada keluar pas jam 10-an aja kalau kemarin yang pada jam 9-an setengah 9-an itu belum pada ada seluruh kendaraannya rame padat kalau kendaraannya rame padat keren keren suaranya keren tapi kan belakangnya agak gawal kayaknya garis banyak bukan karena velg yang aduh aduh pakai ngabut ini ya jelas kekurangannya suara saya nggak bakal jelas ke temeran karena cuma pakai mic biasa yang nggak pakai intercom dan mic-nya cuma mic headset jadi pasti rekensi suara yang diterimanya itu terbatas nggak bisa suara-suara yang rekensinya tinggi jadi direkam nggak bakal jelas oh iya sakar rame banget anjay eh yang itu pindah tempat tadi ke daerah sana mungkin ada acara munggahan menurutnya jadi itu nama oh iya untuk cuaca hari ini kurang enak dingin dingin hujan ya jadi kalau yang pakai jeket tipis bahkan nggak pakai jeket pasti dingin sih saya juga ini pakai jeket tipis kerasa banget dingin kurang enak kalau untuk reading santuy tapi cocok kalau mau ngopi-ngopi enak cuacanya untuk ngopi tapi untuk reading nggak cocok nggak cocok gelas nggak cocok banget dingin cuy ayah ntar saya mau bikin konten mau bahas tentang konsumsi bahan bakar motor ini kemarin udah touring tipis-tipis ya ke pengandaran lewat jepat hujan cuy jadi lumayan kurang lebih perjalanan 300an kilo saya mau review bagaimana konsumsi bahan bakar pakai TWK 34 ini untuk jarak jauh cuy pokoknya ternyata tidak semenerikan yang kita bayangkan ya nanti saya bahas rincinya masih hari ini juga mungkin ntar sekalian balik dari kita openingnya dari jembatan sampai balik lagi lah pokoknya anjay segar jadi mengok subscribe yang belum yang sudah subscribe simak aja nyalakan loncengnya ya karena bakal seru banget bahas konsumsi bahan bakar pakai karbus segede gini cuy TWK 34 pokoknya akan saya beberkan serinci-rincinya gimana kalau kesahnya kemarin waktu touring pakai TWK 34 untuk sekarang sekian dulu ya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil minimal ya ngabisin tuatnya lah itu juga bermanfaat ya daripada gak habis sayang kan kalau gak habis udah dibeli tapi gak habis oke sekian video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao